Insert Pagi Kali ini ada berita bahagia dari pasangan Yasmin Waldblad Dan juga secara normal dan buah hati mereka diberikan nama Serafina Ros Sumarnaningsi Suryo Sumarno Wih panjang sekali ya, ada hati khusus gak sih yang diberikan buah hati ini Namanya apa ya kira-kira ya Langsung saja kita akan menjumpai pasangan dari Yasmin Waldblad dan Abi Yabto Kebahagiaan seolah kini lengkap menyelimuti keluarga pasangan Yasmin dan Abi Yabto Bagaimana tidak, setelah menikah pada tahun 2013 lalu dan menunggu kehadiran momongan dalam rumah tangganya Impiannya untuk memiliki anak akhirnya terwujud Pada hari Jumat 21 Oktober, Yasmin baru saja melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan Yang diberi nama Serafina Rosur Mananingsi Suryo Sumarno Maka, seperti inilah cerita perjuangan Yasmin saat melahirkan anak pertamanya Iya gak usah di maafin dari kata-kata sih, pastinya senang banget Serafina Rosur Mananingsi Suryo Sumarno 7 malemnya masih jalan-jalan dulu ke mall, masih nonton bioskop Selesai nonton bioskop masih nonton bioskop masih nongkrong dulu di Kemang karena ada temen yang ulang tahun Jadi mampir, pas nongkrong di Kemang itu udah jam 10 malem ya hari Kamis itu Mulesnya agak udah mulai, kok udah mulai gak lucu nih mulesnya gitu Pas nyampe rumah jam 11 malem, di meja makan tuh duduk mulesnya aku udah mulai setiap mules tuh udah mulai kayak Badan tuh udah mulai megangin perut gitu Terus karena aku gak pernah tau kontraksi seperti apa, jadi aku takutnya kontraksi palsu kan Jadi aku bilang sama Abi ini kalo kontraksi udah makin parah kayak kita harus ke dokter deh cek gitu Pas aku cek lagi kontraksi udah setiap per 10 menit Akhirnya ke dokter lah jam 1 malem, pas ke dokter ternyata udah pembukaan 4 Gitu, akhirnya dia lahirnya besok eh siangnya hari Jumat jam 2.40 Pas proses sih Abi disitu nemenin seharian dari awal masuk rumah sakit Abi sama mama ngeku nemenin Dari pembukaan 4 ke lahiran kan lumayan agak lama Yaudah ganti-gantian Abi sama mama nemenin Terus pas mules-mules yaudah Keluarganya Abi sama keluarga aku udah mulai pada dateng Selama ya proses aku mules itu kontraksi ya Ruangan rame orang pada nontonin Akhirnya pas udah mulesnya Eh aku pas pembukaan 8 diinduksi Itu mulesnya kan udah mulai gak tertandingi lagi Itu aku suruh semua pada keluar Karena ngeliat banyak orang udah mulai snewon Jadi Abi aja nemenin sampai lahirannya Sebagai seorang wanita yang baru memiliki anak Tentu akan memberikan yang terbaik untuk buah hati tercintanya Hal itu juga akan dilakukan oleh Yasmin Wanita kelahiran London ini mengaku Bila dirinya akan memberikan asli eksklusif untuk Serafina Lantas apakah Yasmin akan mengurangi segedang aktivitasnya di dunia hiburan? Ya insya Allah bisa asli eksklusif Ternyata susah gak segampang yang dibayangin Gak akan dulu sih kayaknya dikit-dikit Soalnya masih belum 2 bulan itu kan dikit-dikit nempel mulu ya Dikit tiap gak nyampe 2 jam udah pengen nenen lagi Gak nyampe 2 jam udah haus lagi Jadi kayaknya untuk beraktifitas kayaknya gak mungkin deh Secara dikit-dikit bawahnya pengen nempel Yang penting 6 bulan pertama dulu Jadi mungkin 6 bulan pertama aku fokusin ke dia dulu sih Sampai kalau 6 bulan udah lewat nanti udah mulai makan Untuk melahirkan seorang anak Setiap ibu tentu akan berjuang mempertaruhkan nyawa demi bisa melahirkan anak Namun Yasmin sedikit kecewa Mengingat wajah putri pertamanya lebih mirip suami tercintanya ketimbang dirinya Kata orang sih mirip bapaknya ya Alisnya sih aku Gak tau apa lagi ya hidungnya kali ya Muka bibir semua kayaknya bapaknya Kepalanya bapaknya Di balik Yasmin yang berusaha menjadi ibu yang baik Rupanya hal tersebut juga dilakukan Abi Yang berusaha menjadi ayah dan suami yang bertanggung jawab Hal itu pun diakui Yasmin Mengingat suami tercintanya selalu membantunya merawat putri kecilnya Lalu apakah Yasmin akan memakai jasa babysitter Justru merawatnya sendiri dengan bantuan suami dan keluarga Aku bisa bantuin Kalau Abi bantuinnya gantian Nidurin dia Sudah kayaknya udah bau tangan ya Jadi kalau abis Nyusu tuh maunya digendung Bawa jalan-jalan gitu Sama gantuin pokok Pengen sih Tapi kayaknya mungkin nanti Jadi sekarang awal-awal sendiri dulu Emang dibantuin sama mama dulu Biar aku juga bisa belajar dulu Jadi nanti kalau ada babysitter kan Aku yang bisa ngajarin Atau aku yang bisa ngasih tau gitu Sebagai seorang wanita yang baru memiliki anak Tentu akan memberikan yang terbaik untuk buah hati tercintanya Hal itu juga akan dilakukan oleh Yasmin Wanita kelahiran London ini mengaku Bila dirinya akan memberikan asli eksklusif untuk Serafina Lantas apakah Yasmin akan mengurangi segedang aktivitasnya di dunia hiburan? Ya insya Allah bisa asli eksklusif Ternyata susah Gak segampang yang dibayangin Gak akan dulu sih kayaknya dikit-dikit Soalnya masih belum 2 bulan itu kan dikit-dikit mentel mulu ya Tiap gak nyampe 2 jam udah panggil nenek lagi Gak nyampe 2 jam udah haus lagi Jadi kayaknya untuk beraktifitas kayaknya gak mungkin deh Secara dikit-dikit bawahnya pengen nemplok Yang penting 6 bulan pertama dulu Jadi mungkin 6 bulan pertama aku fokusin ke dia dulu sih Sampai kalau 6 bulan udah lewat nanti udah mulai makan Untuk melahirkan seorang anak setiap ibu tentu akan berjuang mempertaruhkan nyawa demi bisa melahirkan anak Namun Yasmin sedikit kecewa Mengingat wajah putri pertamanya lebih mirip suami tercintanya ketimbang dirinya Kata orang sih mirip bapaknya ya Alisnya sih aku Gak tau apa lagi ya Hidungnya kali ya Muka bibir semua kayaknya bapaknya Kepalanya bapaknya Di balik Yasmin yang berusaha menjadi ibu yang baik Rupanya hal tersebut juga dilakukan Abi Yang berusaha menjadi ayah dan suami yang bertanggung jawab Hal itu pun diakui Yasmin Mengingat suami tercintanya selalu membantunya merawat putri kecilnya Lalu apakah Yasmin akan memakai jasa babysitter Atau justru merawatnya sendiri dengan bantuan suami dan keluarga Aku bisa bantuin Kalo Abi bantuinnya gantian Nidurin dia Kalo kayaknya udah bau tangan ya Jadi kalo abis nyusu tuh maunya digendung Bawa jalan-jalan gitu Sama gantuin popok Pengen sih tapi kayaknya mungkin nanti Jadi sekarang awal-awal sendiri dulu Emang dibantuin sama emang dulu Biar aku juga bisa belajar dulu Jadi nanti kalo ada babysitter kan Aku yang bisa ngajarin atau yang bisa ngasih tau gitu Selalu punya cerita tersendiri dalam proses persalinan secara normal Kalo tadi udah ada bahasa-bahasa dari Yasmin Yaitu kontrasi yang udah mulai gak lucu Ya kan? Terus di pembukaan delapannya ini Kontrasinya sudah mulai gak lucu itu Kayaknya membuat semakin senewan Aku juga pernah merasakan itu dan rasanya emang gak pernah lupa Tapi sekali lagi selamat ya untuk Yasmin dan juga Abi Dengan kelahiran dari putri kecil mereka ini Serafina Rose Selamat selalu bahagia ya Oke selanjutnya ini akan ada lunama ya Pemirsa yang ingin menunjukkan koleksi-koleksinya Tapi kali ini adalah koleksi jam tangan miliknya Kira-kira berapa banyak koleksinya Akan hadir saat lagi tetap di Insert Pagi Ikutan mus Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.